Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang soal cerita matematika Yaitu tentang ukuran berat Mari kita simak Nomor 1 Pak Gatot membeli 3,5 ton kedelai 15 kuintal jagung Dan 250 kacang Berapa kilogram berat belanjaan Pak Gatot Ini 250 kilogram kacang ya Berapa kilogram berat belanjaan Pak Gatot Baik mari kita jumlahkan Nah yang pertama ada 3,5 ton 3,5 ton Nah 1 ton itu nilainya adalah 1000 kilo ya Maka kita kalikan 1000 Oke Lihat ini kita buat dalam kurung ya Ini yang pertama Yang kedua 15 kuintal jagung Kalau 1 kuintal itu kan 100 Maka ini 15 dikali dengan 100 Yang terakhir 250 Tetap ya 250 Tinggal kita cari sama dengannya Ini 3,5 x 1000 Jadinya 3500 Ditambah 15 x 100 Ini tetap 250 Jumlahkan 3.500 tambah 1.500 berapa 5.000 ya 5.000 tambah 250 Berarti 5.250 Satuannya apa Pak Aki Jadi belanjaan Pak Gatot semuanya adalah 5.250 kilogram Lanjut kita ke soal nomor 2 Sebuah truk mengangkut 15 karung Kedelai Setiap karung berisi 95 kilogram Kedelai Berapa Hg berat Kedelai seluruhnya Perhatikan teman-teman Di sini ya Teman-teman harus membuat Seperti ini Jika mengerjakan soal-soal terkait ukuran berat Yang paling atas ini adalah Yang paling nilainya paling tinggi Semakin ke bawah dia nilainya rendah Ini ada Kg, Hg, Dag, G, Dg, Cg, Mg Kilogram, Hectogram, Dekagram, Gram, Desigram, Centigram, Miligram Oke Naik satu tingkat dibagi 10 Kalau naik ya Maka turun satu tingkat dikali 10 Coba kita lihat Persamaannya dengan soal nomor 2 Yang pertama ada 15 karung ya Kita buat 15 Nah maka kita kalikan dengan 95 Sama dengan Coba 15 x 95 5 x 5 25 5 x 1 5 x 2 7 x 9 x 5 45 ya 9 x 9 13 Tambah 5 2 9 x 1 4 1 14 25 Nah ini kan masih dalam bentuk kilogram Kita ubah ke Hectogram Kalau Hectogram kan disini Turun ya Turun satu tingkat dikali 10 Maka tinggal saja 14 25 Kita kalikan dengan 10 Oke 14 25 0 nya kita pindahkan Oke Jadi jawabannya adalah 14 250 Hg Sudah Kita sudah mengerjakan Soal nomor 2 Kita lanjut lagi Ke soal nomor 3 Sebuah kiosk terdapat 5 kuintal Ubi jalar merah Dan 3600 Hg Ubi jalar kuning Berapa kg Berat Ubi jalar Di kiosk itu Nah kita lihat ya Pertama-tama Kita buka Ini angka 5 Ini kan 5 Nah kalau Lihat kembalinya ke kg ya Kalau 1 kuintal Itu kan 100 Maka kalau ini tinggal kita Kalikan 100 saja Ditambah 3600 Hg Wow 3600 Hg Tadi coba kita perhatikan Ini Hg disini ya teman-teman Nah Hg disini Berarti dia ke Kalau ke atas Berarti kalau ke atas apa Naik satu tingkat Dibagi 10 3600 Kita bagi dengan 10 Baik Nilainya 5 x 100 Nilainya adalah berapa 500 Ini hilang 360 Tinggal tambahkan saja 860 Satuannya K Kg Baik Kita sudah mengerjakan Soal nomor 3 Kita lanjutkan Ke soal nomor 4 Bu Lastri Membeli 5 kg beras 1 kg beras Harganya 10.000 rupiah Dan beliau Membeli 3 kg Minyak goreng 1 kg Minyak goreng Harganya 15.000 rupiah Berapa rupiah Beliau membayar semuanya Nah yang pertama Bu Lastri Memberi apa 5 kg Ini 5 Dikali dengan 10.000 ya Harganya Ditambah Dengan Ini 3 kg Berarti ini Kita kalikan 3 Harganya 15.000 Oke Sama dengan Ini 50.000 ya Ditambah 45.000 3 x 15.000 ya Sama dengan 95.000 Jadi Bu Lastri Harus Membayar 95.000 Rupiah Oke teman-teman Kita telah Mengerjakan 4 soal Cerita Tentang Ukuran Berat Dalam Matematika Nah yang penting Disini adalah Jika kita Menemukan Soal-soal Mengubah Ukuran Berat Teman-teman Harus Membuat Tangga Seperti ini Dan menghafalkan Urutannya Sehingga Akan lebih Mudah Bagi teman-teman Semua Dalam Mengerjakan Soal Tersebut Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih